Jendasa bayi ditemukan pemulung di tempat pembuangan sampah. Polisi segera mengevakuasi jendasa dan memvisum jendasa. Sungguh malang nasib bayi tak berdosa ini. Jendasahnya dibuang orang tidak bertanggung jawab di tempat pembuangan akhir di kota Medan Sumatera Utara. Bayi berjenis kelamin laki-laki ini ditemukan seorang pemulung. Cerasannya diselimuti karpet merah tebal. Pemulung bernama Misdi langsung melaporkan hal ini ke polisi. Ya udah, emang udah tau orang lihat lengkap gitu ya. Aku bilang, bang kenapa dulu tuh bayi ya? Aku bilang gitu. Terus setelah itu, Pak? Udah lah, aku korek pakai apa, gancur sama dia dikorek juga. Kita pindahin, Pak ya? Pindahin kemarin terus. Jenis kelamin bayinya apa, Pak? Laki-laki lagi ya. Laki-laki lagi, Pak. Petugas Polsek Medan Labuhan yang tiba di lokasi bersama pemulung lainnya mengevakuasi jendasa bayi. Jendasa dibawa ke rumah sakit Piringa di Medan untuk divisum serta menyelidiki kasus pembuangan bayi tersebut. Dari Medan Sumatera Utara, Yudha Bahar, AINews, melaporkan.